Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bro kadang teman-teman kita tidak mempunyai sebuah aplikasi untuk membuat sebuah layout ya entah itu aplikasi di hp ataupun aplikasi di sprint layout nah disitu kadang teman-teman susah ingin mencoba sebuah layout yang disebar oleh teman-teman seperti itu ya dan disini saya ingin memberikan caranya yaitu ada satu aplikasi di hp android teman-teman cara mengedit sebuah gambar layout dimana layout itu yaitu tembus pandang jadi bukan hitam putih tapi tembus pandang seperti itu ya bro aplikasinya yaitu ada di hp android silahkan teman-teman download di playstore ataupun bisa download di link deskripsi namun sebelum itu saya kasih contoh yaitu saya punya grup disini ini bro ini saya punya grup di facebook namanya grup fasilitas belajar dan berbagi skema layout power amplifier all class jadi semua jenis kelas ini grupnya ini grupnya ini adminnya ini bro salam buat pak admin ya semoga semakin lancar dan semakin sehat selalu bro buat pak admin ya oke jadi begini di di grup ini kan ada banyak itu bro ya ada banyak foto-foto layout nah ini kan foto-foto layout banyak sekali bro ya disini sudah free bro jadi tidak ada lagi komersil ya ini adalah layout free namun kadang ketika kita melihat layout seperti ini ya maaf ya bro ya saya hanya membuat contoh saja ini bro untuk yang punya layout mohon izin saya hanya memberikan contohnya ini misalnya seperti ini ya ini layoutnya leknur terus seperti ini bukan layout ini gambar ini intinya gambar layout yang seperti ini bro ya seperti ini jadi gambarnya itu penuh ya namun tidak ada hitam putihnya yang teman-teman minta itu kadang kalau kita share layout tembus pandang yang diminta hitam putih ketika kita upload hitam putih yang diminta tembus pandang repot ya bro ya oke gak apa-apa namanya juga keinginan ya masing-masing ya bro ya seperti ini ini kan gak ada tembus pandangnya bro ya apa bukan tembus pandang ini sudah tembus pandang tapi bukan tembus pandang hal-hal yang jelek bro haha intinya tidak ada hitam putihnya bro saya kasih solusi bro saya kasih solusi menggunakan aplikasi pixai pro kita sekarang masuk ke aplikasinya yaitu aplikasi pixai pro ya bro aplikasi pixai pro bukan yang pixai biasa ya pakai pixai biasa bisa cuma untuk fiturnya agak kurang yang pixai pro fiturnya juga lumayan bagus dan kelengkap oke jadi caranya begini bro kita setelah masuk ke pixai pro kita klik tombol get a picture ya yang ini lalu disini kita suruh masuk ke foto dan kita pilih foto yang ingin kita edit atau gambar yang kita edit ini contohnya seperti ini kita pilih yang normal ya bro kalau misal ini untuk apa namanya ukuran ukuran bukan ukuran dari diameternya tapi ukuran dari resolusinya ya kalau ada yang lebih bagus di paling bawah disini ada yang paling bagus tapi ini kebetulan yang saya download dari sebuah grup tadi hanya berresolusi seribu kali seribu pilih yang normal oke setelah masuk seperti ini ini kan layout tembus pandang kita mau bikin layout menjadi hitam putih ya disini saya hanya mengajarkan hanya memberitahukan cara mengedit ya bro ya bukan cara untuk merubah istilahnya merubah jangan merubah apa yang ada di layout misalkan di sebuah layout itu kan ada logo si pendesain entah itu si pendesain entah itu si pencipta atau istilahnya itu menemukan atau yang memproduksi kalau untuk yang memproduksi mungkin bisa dirubah karena kita kan ingin memproduksi namun ada baiknya izin dulu ke yang menemukan atau merancang seperti itu ya bro oke jadi disini saya hanya memberikan cara bagaimana mengedit atau merubah layout tembus pandang menjadi hitam putih contohnya seperti ini setelah kita masuk kita klik effect ya lalu kita pilih scroll kebawah kita pilih hitam putih black and white nah seperti ini setelah itu kita geser yang ini untuk menemukan hasil hitam putih seperti ini kita ambil saja nilai 180 kita checklist di pojok kanan atas setelah itu kita pilih lagi effect dan pilih paint paling atas ini paint lalu untuk warnanya yang yang ingin kita hapuskan yang bagian yang tidak berguna ini istilahnya yang tidak mengganggu jalur nah ini yang seperti makro ini makro makro atau top screen ini kita hapus dengan cara pilih kuas lalu kita atur untuk ketebalannya kita bikin segini saja dan untuk warnanya teman-teman bisa pilih yang kotak warna putih ini bisa disesuaikan namun kita ingin menghapus warna hitam menjadi putih jadi kita pilih putih setelah itu kita besarkan cara membesarkannya mencubit keluar gambar tersebut seperti hanya kita melebarkan gambar pada galeri seperti itu pasti teman-teman tahu tentang cara melebarkan kalau dengan tangan satu itu akan tergores seperti ini dan untuk mengembalikan kita klik pojok kiri atas ini yang tanda kembali kita menggesernya harus dua jari biar tidak tergores untuk menggesernya menggunakan dua jari oke paham oke kita sekarang lanjut ke pengeditan atau penghapusan jadi caranya yaitu kita oleskan saja kuasnya ini menggunakan jari seperti ini jadi jalur yang apa sebuah gambar yang ingin kita hapus kita gorex seperti ini nah misal kebablasan atau apa ini namanya kebablasan seperti ini kita klik kembali nah disinilah nanti teman-teman harus sabar untuk mengeditnya sama seperti hanya ketika seorang pendesain membuat desain layout itu butuh kesabaran ya sama saja hanya disitu mudahnya itu dia mendesain dari nol bukan mengedit jadi lebih mudah ya kalau kita akan mengedit ya memang harus butuh kesabaran ya terus kita hapus seperti ini geser terus kita hapus bagian-bagian yang terkoneksi seperti ini ini kan kalau di print akhirnya jalurnya terkoneksi ya akhirnya konslet jalurnya kita hapus bersih sampai semuanya hilang rata ya ya kurang lebih caranya seperti ini mungkin sampai disini faham teman-teman ya oke ini juga kita hapus kok enggak rapi masilahkan dirapikan dengan cara teman-teman sendiri saya hanya ingin memberikan contohnya nah ini dia hasilnya ya di bagian sini setelah seperti ini kita checklist di pojok kanan atas oke itu di pojok atas gambar layoutnya sudah terhapus ya istilahnya itu sudah berbentuk layout dan kita export atau kita menyimpannya kita export kita klik export lalu kita klik save picture to album atau save as file terserah tapi kalau saya biasanya save picture to album kita pilih pick side pro yang paling atas lalu kita nah ini karena tadi saya sudah mencoba menyimpan ada muncul seperti ini kalau untuk nanti teman-teman pertamanya dia tidak akan muncul seperti ini kenapa bisa muncul seperti ini karena disini namanya sudah tersimpan sebelumnya kalau tidak mau tersimpan yang sudah tersimpan tidak mau hilang namanya ini di edit di edit dihabus sebagian satu huruf pun bisa seperti itu checklist lalu kita save di album pixi pro nah seperti ini oke setelah itu kita coba cek di file kita kita pilih file lalu kita pilih penyimpanan internal scroll kebawah kita pilih picture ya kita pilih picture oh ini malah bentar bentar kita klik picture dan disini ada pixi pro kita buka ya dan ini adalah hasil editnya bentar soalnya ini sudah terlalu banyak saya editnya bentar saya cari dulu hasil editnya ini dia nah ini tadi hasil edit yang pertama percobaan dan yang barusan dicoba yang ini nah oke paham ya teman-teman ya oke kita lanjut ke berikutnya kita masuk lagi ke pixi pro yaitu kita mengedit layout namun ketika dibuat hitam putih justru layoutnya tidak mau hitam jalurnya tidak mau hitam contohnya seperti ini ya ini layoutnya topik pcb desain ya maaf ya mas topik hanya buat contoh saja saya tidak merusak karya sampean hanya buat contoh saja misal seperti ini ini kalau di di pengaturan efek ketika kita bikin hitam putih atau black and white maka hasilnya seperti ini yang mana artinya jalurnya menjadi putih kita geser saja yang ini sampai menemukan putihnya itu full jalurnya itu benar-benar bagus benar-benar bagus jalurnya kurang lebih seperti ini jadi disitu ada titik-titik hitam sebagai trok hole atau lubangnya dan yang putih itu sebagai jalurnya kurang lebih seperti ini lalu kita cek dalam kondisi seperti ini bisa kita hapus dulu kita bisa hapus dulu atau kita mau invert dulu kalau misal kita hapus dulu ini ketika kita pilih paint maka warna yang ini harus kita ganti dengan hitam karena yang ingin kita ganti yaitu warna hitam ini seperti ini ya ya kan seperti ini kan jadi yang ingin kita hapuskan yang warna putih menjadi hitam checklist contohnya seperti ini lalu kita pilih efek dan invert nah ini dia invert maka jalurnya berbalik atau bisa kita invert dulu kita checklist lalu kita pilih efek dan kita paint atau kita gambar namun warnanya kita kembalikan ke warna putih kita hapus lagi oke seperti ini ya paham ya teman-teman ya dan untuk mengeksportnya saya jelaskan lagi ini kita klik yang warna hijau jpeg ini jpeg ini kita klik kita pilih untuk kualitasnya kualitasnya yaitu jpeg very high quality with very high quality dan memang benar-benar very very tinggi benar-benar sangat tinggi kualitasnya seperti itu ya lalu kita save picture to album dan seterusnya seperti tadi eh paham ya itu ada dua jenis layout yang istilahnya ketika kita pilih efek warna hitam putih tidak langsung berbentuk atau tidak langsung berwarna hitam putih dan ada lagi yaitu kita ingin menambah sebuah tulisan ini contohnya seperti ini ini tadi tulisan yang ini gak ada ini saya hapus dulu ya ini tadi gak ada ini ntar saya hapus dulu hapus delete jadi ini layout tadi tidak ada tulisan apapun entah ini layout siapa saya gak tahu kalau yang merasa saya hanya minta izin untuk contoh ya ini saya hanya membuat contoh pesan saya untuk teman-teman jangan merubah apa yang ada di layout kejuali layout tersebut tidak fix atau salah jalur yang perlu dirubah jalurnya paham ya itu pesan saya saya hanya ingin memberikan contoh saja dan apa yang ada di layout seperti logo pendesain itu jangan dirubah karena seperti ini seseorang mendesain ya itu adalah sebuah keahlian keterampilan kalau orang membutuhkan itu menjadi jasa jadi seorang pendesain meninggalkan logo itu bukan hanya mencari muka atau mencari nama tapi biar mereka yang mencoba atau memakai layout itu tahu oh ini desainnya ini oh ini desainnya orang ini jadi disitu jujur saya sendiri sebagai pendesain itu mencari pasaran ya jujur saja saya mencari pasaran kenapa saya tinggalkan logo saya kadang sampai ada yang meninggalkan nomor telepon biar ketika orang itu butuh jasa tukang layout langsung menghubunginya seperti itu ya teman-teman oke disini saya ingin memberikan cara membuat tulisan pada jalur contohnya seperti ini kita klik stiker lalu kita pilih yang huruf T ini titel nah disini kita ketik nama ketik tulisan yang mau kita pasangkan ke layout misalkan kita kasih nama ABCD kita klik selesai dan ini untuk pemilihan bentuk hurufnya sekaligus warnanya tapi kalau untuk jalur saya sarankan warnanya yang seperti ini ya yaitu yang ini lalu kita checklist dan kita pasangkan di mana yang ingin kita tempatkan ya seperti ini contoh ini dan kalau untuk tulisan bagian jalur ketika jalur itu belum dimirror maka tulisan wajib dimirror karena ketika nanti dicetak biar tulisannya itu menjadi benar dibacanya itu benar tidak terbalik atau tidak termirror oke paham ya teman-teman ya untuk menyimpannya sama seperti tadi oke selamat sub indo by broth3rmax